Halo sahabat, ketemu lagi dengan saya Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Oke, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara menambah LED notifikasi Di semua tipe Android dan IOS Langsung saja ke tutorialnya Kalian hanya perlu membutuhkan Satu aplikasi yang bernama NotifyBody Dan ini bisa didapatkan di Playstore secara gratis Kalian bisa unduh saja Lalu jika sudah unduh Kalian bisa langsung buka saja Untuk melakukan settingannya Disini kita sudah buka Kalian klik tanda panas saja Nah disini kita harus mengaktifkan Tiga perizinan Untuk yang pertama isin pemberitahuan Kalian klik saja Di isin pemberitahuan Lalu cari for late notification Lalu kalian aktifkan dan berikan perizinan Lalu kalian tekan kembali Untuk yang dua perizinan Berjalan di latar Kalian cukup aktifkan saja Lalu tekan kembali Dan untuk baterainya Optional ya Dan ini harus diaktifkan juga Nah disini nanti ada daftar aplikasi yang tidak dioptimalkan Nanti kita cari untuk native body nya Disini belum ada Lalu kita pilih saja untuk semua aplikasi Nah setelah dipilih untuk semua aplikasi Kalian cari saja aplikasi yang baru kita download Native body Disini kita cari dulu Dan ini aplikasi nya Lalu kalian klik saja Berikan perizinan untuk jangan optimalkan Lalu selesai dan tekan kembali Nah disini di aplikasi yang tidak dioptimalkan Sudah ada daftar native body nya Lalu kalian kembali Lalu tekan tanda panah Disini kalian tekan centang Nah disini ada daftar aplikasi yang ada dalam hp kita Kalian bisa pilih Mana saja Aplikasinya yang akan kita berikan led notifikasi Dan disini saya akan memberikan dua contoh led notifikasi secara beda Disini saya akan memberikan dua contoh aplikasi whatsapp Dan juga aplikasi messenger dengan bentuk led yang berbeda Jadi nanti untuk whatsapp led nya bentuknya berbeda Untuk messenger juga Kalau sudah aktifkan kita kalian pilih tanda lonceng Nah disini ada dua aplikasi whatsapp dan messenger Kalian bisa pilih warna untuk messenger Disini saya pilih biru saja Lalu kalian pilih selesai Dan untuk whatsapp kalian juga pilih warnanya Ini bebas terserah Kalian pilih selesai Lalu untuk bentuk led Kalian bisa pilih salah satunya Ada banyak daftar untuk led notifikasinya Kalian bisa pilih bentuknya Yang sesuai dengan keinginan kalian Disini saya untuk messenger Saya pilih ironman Nah disini kita pilih tonton iklan Untuk membuka fitur ironman nya Jadi tonton iklan Kalian tekan saja tonton iklan Dan tunggu sampai iklan Dan selesai Disini saya percepat Lalu tekan X Dan kembali pilih lagi Untuk lednya ironman Dengan warna biru untuk messenger Dan untuk whatsapp Warna merah Dengan icon led superman Disini saya pilih superman Ini bebas Kalian bisa pilih yang mana saja Oke setelah kalian memilihnya Kalian bisa masuk ke pengaturan Kalian pilih saja gambar roda gerigi Untuk pengaturannya ya Dan disini pastikan led sudah tercantang aktif Untuk waktu animasi led Kalian bisa pilih 0,5 ya Ini untuk waktu led bergedip Dan untuk selang waktu bergedip Samakan saja 0,5 Kalian juga bisa mencoba Dengan tambahan yang lain ya Angka-angka yang lain Dan untuk Ini untuk contoh nanti ya Kita bisa uji coba Saya pilih superman Ini untuk uji coba Ironman Untuk uji coba saja Kalau sudah Tekan kembali Dan kita masuk ke bagian posisi Dan ukuran led Nah disini Kalian tempatkan Mau di bagian mana led Itu menyala nanti ya Misalkan saya di pocok atas Sepelah Kiri Kalian bisa Sukukan ukuran lednya Dengan sesuai keinginannya Misalkan kalau ini terlalu besar Maka Rubah ukurannya Menjadi 70 Ataupun 80 Nah disini Saya memakai 100 saja Lalu sesuaikan lagi Ukuran Tempat posisi lednya Jika dia sudah pas Maka kalian simpan Dan kembali Nah disini Kita bisa uji coba dulu ya Sebelum Kita Uji coba langsung kirim whatsapp Ini dia Uji cobanya Kira-kira Seperti ini Lalu Disini saya kembali Kalian kembali Keluar Lalu matikan hp Dan disini saya mau Kirim whatsapp dulu ya Dengan Logo superman Warna merah Untuk lednya Dan ini Sudah jadi ya Dan untuk messengernya Dengan logo ironman Warna biru Saya coba kirim messenger Dan ini ya Ironman nya sudah keluar Lednya Notification nya Sudah keluar Dan untuk sebagian hp Ada yang tidak berjalan Setelah settingan Seperti tadi ya Oke Jadi ada perlu Settingan khusus Tambahan Untuk aplikasi Native body nya Dan saya akan Mengajarkannya ya Untuk info aplikasi Di native body Kita Kek caca aplikasi Native body Lalu disini Kalian keser Untuk mulai otomatis Kalian keser Hidupkan Lalu oke Dan disini ada Perisinin Pastikan semua Perisinin Sudah tercentang Hijau ya Disini perisinin Lainnya juga Disini kalian Aktifkan saja Untuk aplikasi Yang tidak berjalan Dan untuk Batre nya juga Jangan optimalkan Untuk aplikasi Native body Disini Saya cari dulu Batre Penghemat Batre Disini saya Tidak ada Pembatasan Kalian pilih Yang tidak ada Pembatasan Lalu kalian klik Dan kembali Setelah Settingan ini Selesai Lalu kalian Harus kembali lagi Ke native body Untuk mengulangi Cara-cara Dari yang memilih Late Dan settingan Yang tadi ya Kalian buka Lagi saja Untuk Aplikasi Native body Dan kalian Lakukan Settingan saja Seperti Dari awal Kalian memilih Bentuk Late Notifikasinya Dan warnanya Lalu pengaturannya Ulangi lagi Dan mudah-mudahan Cara ini Berhasil Oke Selamat Mencoba Dan sampai jumpa Di video saya Yang berikutnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih